Bismillahirrahmanirrahim Itu adalah sifat Man'uj itu yang disifati Perhatikan baik-baik Naam Letakkanlah Pada titik-titik disini Aslinya ini titik-titik semua ya Sudah kami bantu untuk mengisi Cuman kalian renungi kembali Diperhatikan Letakkanlah pada titik-titik berikut ini Filjumal al-atiyah Pada kalimat-kalimat berikut ini Na'tan munasiban Sifat yang cocok Na'tan adalah wasfan Bapakam ya? Nah Sifah maknanya Na'tan, wasfan, sifah Dia adalah sifat maknanya Khadijah itu talibatun mujtahidatun Khadijah itu adalah pelajar yang rajin Yang kedua Khalidun tajirun ghaniyun Khalid adalah pedagang yang kaya Nah ini harus sesuai ya Ingat-ingat ya Kalau man'udnya yang disifat itu mudakar Maka naatnya harus mudakar Kalau yang disifat itu mu'annas Maka sifatnya harus mu'annas Al-arabiyatu Lugatun sahlatun Bahasa Arab itu adalah bahasa yang mudah Al-usfuru Tawirun sahirun Tawirun sahirun Nah gak boleh sahiratun Harus sahirun Lihat Tawirun sahirun Mudakar mudakar Berikutnya Apel itu adalah buah yang lezat Yang enak Bahasa Inggris itu adalah bahasa yang susah atau sulit Apakah engkau adalah pelajar yang lama Al-kawiratun madinatun kabiratun Kairu Itu adalah kota yang besar Kairu ibu kota Mesir ya Naam Dha'fil makaril khali Fil jumalil atiyati Men'utan munasiban Pertama perintahnya untuk meletakkan sifat Nah sekarang sebaliknya Kita diperintahkan untuk meletakkan apa Isim yang disifati Naam Jadi sifatnya sudah ada Tinggal kita meletakkan isim yang disifati Dan Alhamdulillah sudah kami bantu untuk mengisi disini Nah tinggal direnungi kembali Diperhatikan Al-Arabiyyatu Lugotun sahlatun Cocok tepat Mu'annas Mu'annas Bahasa Arab adalah bahasa yang mudah Ana mudarrison kodimun Aku adalah pengajar yang lama Ammarun tajirun honiyun Ammar adalah perdagang yang kaya Hadaqalamun maksurun Ini adalah pena yang rusak atau patah Faisalun naam Faisalun talibun kaslanu Faisal adalah pelajar yang malas Nah ini contoh semua ya Sekedar contoh saja Naam Barakalafikum Sekedar contoh naam Nah sekarang beliau akan bagaimana caranya Ini gak boleh ditanuin ya Kaslanu Gak boleh ditanuin Gak boleh Kaslanun gak boleh Nah sekarang ini faedahnya Perhatikan ini faedah sangat berharga sekali Jarang orang yang tahu Kecuali yang sudah belajar Yang belum menah belajar Yang gak tahu Dikirain bisa ditanuin Ternyata tidak menerima tanuin Perhatikan Ikrak bacalah Jau'an apa artinya jau'an Kaslanu malas Jau'an itu lapar Atshan itu haus Godban marah Godban marah mal'an penuh Aku lapar Apakah kamu lapar Tidak aku haus Kenapa Pak guru itu pada hari ini Marah Al-kubu mal'anu Gelas itu penuh Nah ini Koedahnya Dia hafal ya Koedahnya perhatikan Direnungi Dihafalkan Dipraktekan Setiap sifat Yang mengikuti timbangan fa'lan Jadi kalau ada sifat Kok timbangnya persis dengan fa'lan Banyak sekali Dilarang untuk ditanuin Jadi jangan sekali-kali menanuin ini Tidak boleh memenuh Atau semua isim Semua sifat Yang dia sesuai Setara dengan timbangan fa'lanu Tidak boleh ditanuin Jadi kalau Itu semuanya keliru Yang benar tanpa tanuin Koedahnya apa Setiap sifat Yang mengikuti Timbangan fa'lanu Maka dia Dilarang untuk ditanuin Tidak menerima Tanuin Barakawfikum Naam Itu secara ringkasnya Naam Berikutnya Berikutnya Perhatikan Al-Kalimatul Jadidatuh Kata-kata yang baru Al-Lughatuh Artinya bahasa Ini semuanya kata-kata yang baru Ada pun berikutnya Kita akan memasuki Percakapan yang baru Dan juga Pembahasan yang baru InsyaAllah Namun kita akhirkan pada pertemuan Yang berikutnya Wallahu a'lam Assalamualaikum Walhamdulillahi Rabbil Alameen